Bismillahirrahmanirrahim, di video kali ini kita akan mereview lengkap tentang senter 3 LED Super Mini ini ya kira-kira apa saja kelebihannya, kita bahas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kita ya, membahas barang perayaan yang unik di video kali ini kita akan mereview lengkap tentang senter 3 LED yang menurut saya ini Super Mini ya nah sebelum kita masuk ke intinya, kita ingat lagi jangan sampai di skip-skip agar teman-teman dan agak-agak itu tahu informasi dalam setiap video yang kita buat ya dan ini kita review di Odor lagi ya, Masya Allah, di pinggir desa ya ini pemandangannya Masya Allah seperti ini, ini bersama teman kita ya oke kita kembali ke intinya ya, ini adalah senter 3 LED yang sudah lama menghilang ya dulu ini menggunakan merk Helios kalau tidak salah ya terus untuk material yang digunakan dari senter mini ini adalah full alloy ya atau full aluminium seperti ini untuk detailnya, kita lihatkan dulu nah ini untuk LED-nya kita kurang tahu ya, jenisnya ini pakai apa oke nah oke kita sambil jalan-jalan di sini ya nah dan di sini terdapat klip yang cukup kokoh ya ini seperti klip senter super mini laser yang kita punya ya ini bagus sekali oke untuk baterainya ini hanya bisa menggunakan dengan tipe 16-340 ya seperti itu nah di sini ada magnetnya dan magnetnya ini juga cukup kuat ya oke dan di sini ada beberapa mode, kita coba ya ini mode moon atau ya ini moon ya atau low terus ini masuknya low di sini medium dan di sini high ya nanti lagi mati kita ulangi ini moon oh di sini low medium dan ini high ya klik dua kali, ini untuk turbo dan klik tahan seperti ini ini masuk di strobo dan klik lagi, ini untuk strobo ya seperti itu oke sekarang kita coba untuk siram ya karena ini kan sudah tahan air percikan air ya jadi kalau untuk hujan-hujan ini sudah aman ya seperti ini ya nah oke, sekarang kita coba untuk magnetnya ya bagaimana magnetnya, apakah cukup kuat seperti ini ya magnetnya ya oke, magnetnya ini cukup kuat ya masya Allah oke ya sekarang kita ke sana untuk tes durasi baterai dari center ini ya kira-kira apakah menguasai kita langsung ke sana ya sekarang kita akan mengetes durasi baterai dari center 3 LED Super Mini ini ya kita akan di mode berapa ya mungkin ketiga ya karena ini sudah cukup untuk menerangi sekitar ya oke, kita coba nyalakan so, di 30 menit ini step down ya tapi ini masih cukup terang kalau untuk jalan-jalan ya dan ini hangat ya kita tunggu masuk 1,5 jam ini masih cukup terang ya oke, ini masuk di 2 jam 31 menit ya kita tunggu oke, ini sudah padam ya di 2 jam 33 menit ini kita coba di mode medium ya atau di mode ketiganya ya sekarang kita charge ya nah, bagaimana setelah teman-teman dan agar-agar melihat durasi baterai dari center ini ya, menurut kita ini cukup memuaskan ya masya Allah oke, sekarang kita ke sana untuk tes pengecasannya ya ini kemarin kita sudah cek untuk baterainya itu kapasitasnya di 765 mAh ya oke, kita langsung ke sana untuk tes pengecasannya dari 0 ke 100% ya kita langsung ke sana misalnya kita charge ya untuk baterainya kira-kira berapa lama oke, ini sudah penuh ya dan membutuhkan waktu di 2 jam 19 menit ya dan kapasitasnya itu di 651 mAh loh kok ini 600 ya ini kita tes pakai baterai apa ya ini jangan-jangan kita pakai baterai sovereign ya yaudah, tidak apa-apa ya nah, bagaimana setelah teman-teman melihat pengecasannya ya ini cukup lumayan ya oh iya, mohon maaf teman-teman dan agar-agar ternyata kita tes durasi baterai dan pengecasan itu menggunakan baterai dari sovereign ya nah, nanti kita akan tes juga cahaya dengan baterai sovereign juga ya oke, kita lihatkan detailnya lagi setelah itu kita akan tes cahaya di luar ruangan ya nah, ini banyak lalu-lalang motor ya jadi ya, semoga suara kita jelas ya seperti ini untuk detailnya oh iya, untuk kekurangannya disini untuk penutup chargernya ini memang agak longgar sedikit ya oke, seperti ini ini cakep loh bagus loh ya oke, sekarang kita ke sana ya untuk tes cahaya di luar ruangan kita langsung ke sana oke, kita coba di persawahan dulu ya kita coba cek shortnya, lalu kita akan tes di tempat biasanya ya kita nyalakan, bismillah boom, masya Allah ya ini mode moon naik lagi mode low naik lagi ini mode medium medium ini masya Allah ya terlihat height itu 200 meter cuma ya samar-samar ya mungkin efesianya atau maksimalnya di 100 meteran ya masya Allah ya kita coba matikan, kita turbo bismillah boom wish ini menyebar sekali soalnya ya di 200 meter itu terlihat tapi cukup samar ya ya ini 100 meter ya mungkin ya 100 meter sudah maksimal mungkin ya efesienya segitu ya kita coba tahan ini mode strobo ya dan naik lagi ini di mode SOS ya masya Allah kita turbo nah masya Allah oke ya kita kembali di tempat biasanya ya oke kita sudah sampai di lokasi pengetesan cahaya di tempat biasanya dan ini kita bersama teman-teman ya oke kita akan mengetes cahaya dari center S-Ren 3 LED Super Mini ya kira-kira apakah terang kita langsung matikan ini bukan pakai flash ya ini pakai center teman kita ya oke kita langsung tes cahayanya ya oke sekarang kita langsung nyalakan ya kita coba modenya dulu kita nyalakan bismillah boom nah seperti ini nah ini mode low ya atau mode moon ya lebih tepatnya ya kita naikkan di mode low seperti ini di 30 meter itu sudah terlihat ya kita naikkan lagi oh ini bisa langsung padam ya kita nyalakan lagi bismillah boom ini moon low ini medium medium masya Allah ya itu sudah cukup terang ya di 30 meter terlihat jelas oke kita naikkan lagi wah langsung padam ya kita nyalakan lagi low maaf ini low medium ini high ya high nya seperti ini masya Allah ya ini masuk di moon lagi ya ini low medium dan ini high masya Allah high di 70 meter terlihat sangat jelas itu ya oke teman-teman bisa melihat disini masya Allah ya di 150 terlihat cuma samar-samar ya ini belum mode turbo ya kita coba turbo bismillah boom masya Allah 70 meter terlihat sangat jelas disitu di 150 meter itu ya ya ini terlihat cuma samar-samar maksimalnya itu mungkin di 100 meteran ya masya Allah kita coba tahan ini untuk mode strobo ya seperti ini klik lagi ini untuk strobo maaf untuk itu ya sos ya nah itu ada lagu takutnya copy lagi ya semoga tidak terdengar oke seperti ini kita di mode medium saja mungkin ya seperti ini medium sudah cukup terang 30 meter 70 meter juga masih terback up ya masya Allah seperti ini oke ya ini center cukup kecil ya dan ini sudah mulai hangat ya masya Allah seperti ini untuk tun warna ini agak kebiruan memang ya teman-teman bisa melihat disini kita coba turbo bismillah nah seperti ini ya masya Allah seperti ini untuk sorotnya ya ini kecil sekali loh nah ini bisa untuk headlamp ya nanti kita coba untuk headlamp ini sudah mulai panas ya oke sekarang kita coba jalan-jalan disini ini apakah ada airnya oke ini airnya surut ya ini ya seperti ini kalau untuk di lorong-lorong sungai nah ini turbo ya matikan ini moon low medium high dan turbo masya Allah kita klik ini untuk strobo masya Allah ya klik lagi ini untuk sos nah ini sudah mulai panas ini mungkin kalau medium sudah cukup ya kalau untuk jalan-jalan seperti ini ini medium belum high dan center sudah panas ini ya ini sudah panas ya ini medium sudah cukup lah kalau kita untuk jalan-jalan ya kita coba lagi ya ini moon low dan ini medium seperti ini nah sekarang kita coba untuk jalan-jalan ya tapi sebelum kita coba untuk jalan-jalan kita coba untuk magnetnya dulu ya kita coba magnetnya dulu ya bismillah permisi nah ini paling terang kita coba turbo nah seperti ini ya masya Allah terang sekali ya ini mode turbo ya magnetnya kuat sekali kita ambil dan kita coba untuk jalan-jalan disini ya insya Allah ya oke sekarang kita coba untuk jalan-jalannya kita coba sambil jalan kita nanti di mode hack lalu kita turbo ya oke sekarang kita coba sambil jalan ya kita nyalakan dulu bismillah boom kita naikkan di mode hack dulu ya nah ini hack kita langsung jalan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita coba untuk headlamp ya kita coba di topi ini kebetulan teman kita pakai topi ya kita coba di mode hack ya oke sekarang kita coba pakai ya kita matikan flash dulu oke sekarang kita coba nyalakan ya untuk headlamp kita di mode hack ya bismillah nah nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masya Allah ya oke kita coba hacknya nah hacknya seperti ini masya Allah terlihat sangat jelas ya nah seperti ini untuk karakter warna ini agak kebiruan ya teman-teman bisa melihat disini tapi kalau di kamera ini agak kekuningan ya kita coba tepuk bismillah boom masya Allah ya ini center kecil tapi powernya besar ya ini ya masya Allah oke masya Allah ya untuk kesimpulannya ya menurut saya kalau teman-teman cari center 3 LED paling mini ya mungkin ini saya bisa merekomendasikan ya kalau untuk di koleksi ya ini juga cocok ya masya Allah bagus ini cuman ya ini panas sekali ya ini kalau lama-lama di mode hack atau turbo ya ini panas sekali di mode ini ya medium ini sudah cukup kalau untuk kita jalan-jalan atau kita pakai headlamp ya buat headlamp ini sudah cukup kalau di mode medium jarak jangkauannya 30 meter sudah terlihat ya maksudnya 30 meter masih terlihat 30 meter juga masih terlihat oke masya Allah nah ini tengah malam ya masya Allah kita turbo boom masya Allah ya kita strobo dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud cukup simpulnya ini cocok ya atau bagus ya kalau untuk di koleksi ya warnanya juga cakep bisa untuk headlamp ini lebih tepatnya untuk center backup ya bukan untuk center utama ya karena ini mengingat center kecil dan ini pasti juga cukup panas ya karena powernya itu memang besar menurut kita ya ini modenya juga seperti center koba fp maaf koba 402x itu ya ini sama ya hanya ada tujuh mode ya hanya saja kalau yang 402x itu ketika di turbo di klik lagi itu masuk distribu lalu masuk di sos ya seperti itu kalau ini tidak ya memang beda-beda semua oke mungkin kita akhiri ya untuk pengetesan pencaya kita hari ini semoga bisa membantu teman-teman bisa mereferensi bisa bermanfaat juga ya bagi teman-teman yang baru cari center Super Mini 3L dia ini worth it sekali ya kalau untuk dekat lagi ya jika memang video kami bermanfaat silahkan di like jika memang video kami tidak bermanfaat silahkan di dislike dan jangan lupa subscribe agar channel kami terus berkembang lagi kedepannya dan kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insya Allah ya ini sudah nge-startkan oke saatnya kita pulang karena ini sudah pernah hafalannya kita bisa kongsek semuanya kita pulang selamat menikmati